Intro Main City vs Madrid banjir gol di Etihad The Citizens menang Banjir gol tersaji di Etihad Stadium dalam leg pertama semifinal Liga Champions antara Manchester City vs Real Madrid The Citizens memenangkan duel dengan skor 4-3 Tim tuan rumah sudah memimpin 2-0 saat laga baru berjalan 11 menit lewat gol-gol Kevin De Bruyne dan Gabriel Jesus Madrid memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di menit ke-33 lewat Karim Benzema Skor tersebut bertahan sampai turun minum Main City menambah gol lagi saat babak kedua baru berjalan 8 menit lewat pil Foden untuk mengubah skor menjadi 3-1 Tak lama berselang, Los Blancos memperkecilnya menjadi 2-3 melalui Vinicius Junior Madrid lagi-lagi harus tertinggal selisih 2 gol di menit ke-74 Bernardo Silva merobek gawang tibaut Kortois untuk memperbesar skornya menjadi 4-2 Nasib baik mendatangi Madrid di menit ke-82 setelah wasit menunjuk titik penalti akibat handball Aymeric Laporte Benzema maju sebagai eksekutor dan memperkecil kekalahan Madrid menjadi 3-4 Main City mencoba kembali mencari gol tambahan Meski ada beberapa peluang yang tercipta, tidak ada gol tambahan sampai laga tuntas Duh, dual Main City vs Madrid diganggu 2 penerobos lapangan Dual Manchester City kontra Real Madrid mendapat gangguan menjulang akhir pertandingan Dua orang penonton menerobos lapangan salah satunya anak-anak Main City vs Madrid berlangsung dalam lag pertama semifinal Liga Champions 2021-2022 Pertandingan digelar di Etihad Stadium Merabu 27 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Tensi tinggi dimainkan kedua kesebelasan sejak awal pertandingan Kedua tim tetap bermain terbuka hingga memasuki injury time Namun laga sempat berhenti ketika ada dua seorang penonton yang memasuki lapangan Dua penonton tersebut berlari ke arah Kevin De Bruyne Salah satu penerobos terlihat seperti anak-anak, sementara lainnya pemuda dengan bendera di tubuhnya dan ingin foto bareng De Bruyne Petugas keamanan langsung mengamankan dua penerobos lapangan tersebut Pertandingan akhirnya dilanjutkan kembali Tidak ada gol tambahan pada sisa waktu berjalan Duel Main City vs Madrid berakhir dengan kemenangan The Sky Blues 4-3 Pep Guardiola ngamuk usai Mahrez tak beri umpan ke folder yang berdiri bebas Manchester City menjamu Real Madrid di leg pertama semifinal Liga Champions 2021-2022 Rabu 27 April 2022 Dalam laga yang dihelan di Etihad Stadium terdapat momen pelatih The Citizen Pep Guardiola ngamuk Hal itu disebabkan karena aksi maru kriat Mahrez di menit ke-26 Awalnya Mahrez yang berada di sisi kanan penyerangan mendapat umpan dari Bernardo Silva Mahrez kemudian berhasil menusuk ke area kotak penalti Namun Mahrez yang mendapat penjagaan dari back Madrid justru melepaskan tembakan Ketimbang memberi umpan ke pilfoden yang berdiri kosong di sisi yang lain Bola tembakan Mahrez pun tak mengarah ke sasaran Bola hanya menyasar jaring gawang di baut cortois Akibat aksi tersebut Guardiola murka Dari yang awalnya duduk di bangku pelatih, ia kemudian berdiri sambil mengumpat Eb Guardiola sangat marah karena Mahrez tidak mengoper bola ke Foden Tulis laporan ESPN FC Kevin De Bruyne cetak sejarah di UCL Gabjes Hobie Jebol Gawang Madrid Manchester City menghentak Real Madrid dengan dua gol cepat pada laga leg pertama semifinal Liga Champions pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat Gol pertama laga Man City versus Real Madrid datang bagi Man City pada detik ke-93 pertandingan lewat tundukan Kevin De Bruyne Memanfaatkan umpan silang Riyad Mahrez Gabriel Joseph selalu menambah keunggulan Man City setelah menaklukkan Thibaut Cortois dari jarak dekat Berikut adalah beberapa fakta dari gol-gol De Bruyne dan Joseph tersebut seperti dikutip dari berbagai sumber Yang pertama, gol detik ke-93 De Bruyne tersebut adalah yang tercepat bagi Man City sepanjang sejarah partisipasi klub di Liga Champions Kemudian yang kedua, gol Kevin De Bruyne tersebut juga menjadi gol tercepat pada laga semifinal Liga Champions Yang ketiga, ini adalah gol ke-12 De Bruyne di Liga Champions 9 dari gol-gol pemain asal Belgia tersebut datang di bapak knockout Empat, Kevin De Bruyne terlibat langsung ke dalam 14 gol Man City dari 11 laga kandang terakhir mereka Yang ke-5, Gabriel Jesus telah mencetak gol dalam 3 penampilan terakhir kontra Real Madrid Kemudian yang ke-6, Gabriel Jesus membutuhkan 37 pertandingan untuk mencatatkan jumlah 20 gol di Liga Champions Angka-angka ini sama persis dengan legenda Man City Sergio Aguero Man City disarankan pertahankan Gabriel Jesus dan Rahim Sterling Spekulasi terkait masa depan Gabriel Jesus dan Rahim Sterling di Mejasar City Menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan Pasalnya, kedua pemain tersebut hingga kini belum menandatangani kontrak baru Meski kesepakatannya akan berakhir pada Juni 2023 mendatang Kondisi tersebut lantas membuat Jesus dan Sterling mulai dihubungkan dengan beberapa klub besar seperti Barcelona dan Arsenal Bahkan peluang City kehilangan dua pemain tersebut semakin besar seiring dengan kedatangan Julian Alvarez Dan rencana mereka mendatangkan Erling Haaland Menanggapi masa depan kedua pemain tersebut, Mica Richards lantas menyarankan Man City untuk mempertahankannya Bagi Richards, Jesus dan Sterling termasuk tipe pemain pekerja keras yang mampu tampil sama baiknya di posisi sayap atau penyerang tengah Terlebih, mereka tahu betul apa yang diinginkan oleh Pep Guardiola Gabriel Jesus dan Sterling kontraknya akan habis pada tahun 2023 Dan sampai saat ini mereka belum menandatangani kontrak baru Kondisi itu lantas membuat keduanya dihubungkan dengan klub lain Tetapi bagi saya itu sederhana City harus mencoba mempertahankan keduanya jika mereka memiliki peluang untuk melakukannya Keduanya termasuk pemain serba bisa dan pekerja keras Mereka bisa bermain sama baiknya di kedua sayap atau sebagai penyerang tengah Mereka juga tahu betul sistem permainan di bawah arahan Pep Guardiola Sterling memiliki momen-momen di mana penampilannya naik dan turun Tetapi dia selalu bisa bangkit dan lebih baik lagi Sebelum biala Eropa, dia kerap dipandang remeh Tapi dia mampu menjadi salah satu bintang yang bersinar di turnamen tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!